Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dari Febren Ahmad kita akan berlalui ke rekan Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Sabda. Sabda bagaimana jalannya Misa Natal di gereja katedral siang ini? Bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana? Ya selamat siang Valen dan juga pemirsa. Hari ini gereja katedral Makassar menggelar 5 sesi Misa Natal. Tadi sesi pertama dimulai pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Kemudian sesi kedua di pukul 9.30 Wita. Kemudian di sesi ketiga ini dimulai tadi pukul 11 dan baru saja selesai dilaksanakan Valen. Kemudian nanti akan berlanjut sesi keempat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sesi terakhir di hari ini yakni di pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya juga gereja katedral Makassar sudah menggelar Misa pada malam kemarin sebanyak 2 sesi. Penerapan protokol kesehatan secara ketat bagi seluruh jemaat ini diwajibkan dari pihak panitia gereja katedral Makassar di mana seluruh jemaat ini diwajibkan untuk tetap menggunakan masker saat ibadah Misa Natal ini berlangsung. Kemudian tidak hanya itu seluruh jemaat yang akan memasuki area gereja katedral ini diwajibkan untuk menunjukkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin dosis pertama dan juga dosis kedua dan wajib mengunduh aplikasi peduli lindungi. Kemudian tidak hanya itu pada saat berada di dalam area gereja ini penerapan social distancing ini wajib juga dilakukan di mana jaraknya ini diwajibkan 1 sampai dengan 2 meter. Bahkan kalau saya melihat di dalam area gereja ini sudah dipasangi oleh aklirik agar tidak terjadi kontak langsung antara jemaat satu dengan jemaat lainnya. Kemudian juga tidak hanya itu pintu masuk dan juga pintu keluar para jemaat ini juga dipisah agar tidak terjadi kerumunan bagi jemaat yang akan masuk dan juga jemaat yang akan keluar gereja. Kemudian pembatasan kapasitas ini yakni di bawah 50% juga diterapkan oleh pihak panitia di mana jika kapasitas dari gereja ini bisa mencapai 2.000 jemaat namun karena masih berada dalam masa pandemi COVID-19 kapasitasnya dibatasi hanya 400 sampai dengan 500 jemaat. Meski dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat namun pelaksanaan ibadah misa natal di gereja katedral ini berlangsung dengan hikmat aman dan juga lancar. Dan pihak gereja katedral juga menjelenggarakan misa natal secara online bagi jemaat yang tidak dapat hadir langsung di gereja. Valen Sabda, di hari raya natal ini bagaimana dengan upaya pengamanan di sekitar gereja di sana? Ya, kalau dari pantauan kami pengamanan ini memang sudah dilakukan dan diperketat sejak tanggal 24 Desember kemarin di mana ada puluhan personil gabungan dari Taini dan Polri, personil gabungan yang bersenjata, yang berjaga baik itu di dalam maupun juga di luar area gereja. Kemudian juga kami memantau ada Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan yang juga turut ikut mengamankan jalannya ibadah misa di gereja katedral ini. Kemudian juga jemaat yang akan masuk ke dalam area gereja ini wajib menjalani pemeriksaan keamanan di mana barang bawang jemaat ini diperiksa oleh polisi yang berjaga di depan. Kemudian juga wajib melewati alat metal detektor dan juga alat X-ray yang memang sudah disiagakan di dalam area gereja. Kemudian juga pantauan kami juga pihak kepolisian ini menyiagakan dua anjing pelacak di sekitar area gereja. Kemudian di depan gereja juga disiagakan satu kendaraan barakuda yang memang sudah ada sejak kemarin. Ini untuk atau demi keamanan ibadah misa yang dilakukan sejak tanggal 24 Desember 2021 kemarin. Informasi juga bagi Anda Valen dan juga pemirsa bahwa total personil yang berjaga di 143 gereja yang ada di kota Makassar sebanyak 2.000 lebih personil. Dan puluhan personil ini disebar di 15 kecamatan yang ada di kota Makassar demi kelancaran dan keamanan dari ibadah misa natal di kota Makassar. Demikian Valen. Baik terima kasih Sabda Role untuk laporan Anda dari Makassar Sulawesi Selatan dan sebelumnya ada rekan Febrian Ahmad dari Surabaya Jawa Timur. Selamat kembali bertugas teman-teman.